Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan Untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua Dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke Lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodoh cancer di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta pasadini Yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh cancer Ya Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke Disini kartu tarot sudah kita sabol teman-teman Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer di hari ini Fokus konsentrasi dan aku akan mulai menarik energi kamu pada kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Nah Pada kartu yang pertama Disini ada six of wands Ya Ataupun enam tongkat teman-teman Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman cancer Yang dimana teman-teman pada hari ini hari Senin Tanggal 15 April Tahun 2024 Ini adalah sebuah kartu yang bisa aku katakan Ya Memiliki sebuah energi Yang sangat-sangat positif teman-teman Mengapa aku katakan demikian teman-teman Karena Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Ya Tentang sebuah kesuksesan Tentang sebuah keberhasilan Dari mana kamu datangnya teman-teman Ya Dari mana Itu Kamu dapatkan Tentunya Aku melihat disini Karena perjuangan kamu selama ini Ya Kerja keras kamu selama ini Kemudian Energi kamu sangat positif nih Ya Sebuah keselarasan energi yang sedang terjadi Sehingga Dari sini ya teman-teman Aku menilai Bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan itu akan berjalan dengan lancar Ya Akan berjalan dengan Ya sesuai apa yang kamu inginkan pastinya teman-teman Kemudian Pada kartu yang Kedua disini ada Three Ataupun tiga pedang Nah Yang memang aku akui Ya Sebelum sampai ke titik ini teman-teman Ataupun karena adanya Masalah sih ya Aku melihat ini cenderung Mengenai tentang sebuah masalah kehidupan kamu Yang pernah kamu alami Ataupun hingga saat ini teman-teman Yang dimana memang Sebuah permasalahan disini cukup membuat kamu sebuah Merasakan adanya sebuah kekecewaan Ya Sebuah kekecewaan Kemudian Rasa putus asa teman-teman Ya mungkin masalah-masalah yang kamu hadapi disini begitu berat Sehingga Mau tidak mau teman-teman Kamu dituntut untuk benar-benar kuat Ya Kamu dituntut untuk benar-benar bisa bangkit Dari segala keadaan apapun Ya Kemudian Pada kartu yang ketiga Disini ada Egg of Pentacle teman-teman Ataupun delapan koin Nah Sekali lagi aku katakan Untuk teman-teman yang memiliki jodhial Cancer Apa yang memang menjadi sebuah historis kehidupan kamu disini Ya Memang cukup membuat kamu merasakan sebuah kekecewaan Ya Sebuah kekecewaan terhadap diri kamu Dan terhadap orang lain terkadang teman-teman Hingga membuat kamu Menjadi pesimis ya Dan takut untuk menghadapi Kehidupan kamu Tetapi Sekali lagi teman-teman Karena memang kamu dituntut Bagaimana caranya nih Ya Agar bisa bangkit keluar dari sini teman-teman Dan Apa yang kamu lakukan tersebut ya Walaupun Berat hati Walaupun Ada sebuah ketakutan Kecemasan Kekhawatiran Tetapi Ya aku rasa Itu semua tidak akan Menghianati sih ya Sebuah hasil yang akan kamu dapatkan teman-teman Mengapa aku katakan demikian teman-teman Karena disini ya Pada kartu ketiga ini Aku melihat segala sesuatunya akan kembali Normal Segala sesuatunya akan kembali Lancar Dan bahkan Tidak hanya sebuah kelancaran dan kestabilan yang akan kamu alami teman-teman Tetapi Aku melihatnya Ini lebih kepada tentang Sebuah peningkatan sih ya Sebuah peningkatan-peningkatan yang cukup tajam teman-teman Oke Kemudian Pada kartu yang Keempat disini ada Justice teman-teman Nah Sebagai kartu penutup ya Energi penutup terkait dengan kondisi peruntungan teman-teman Cancer Aku rasa disini teman-teman ya Lagi dan lagi kamu harus bersyukur Bersyukur dan terus mensyukurnya terhadap apapun Ya Apapun yang Tuhan Selalu berikan kepada diri kamu Ya Karena Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang indah Bagi depan teman-teman cancer Memang awalnya Mungkin Begitu banyak masalah dan ujian Yang terjadi teman-teman ya Mungkin Kamu sulit mencari pekerjaan Mungkin kamu habis dipecat Habis kontrak Teman-teman usaha dan bisnis Kamu bangkrut Ya didipu oleh Orang-orang terdekat kamu Sehingga disini kamu merasakan Sebuah kekecewaan Nah Tidak semua hal-hal yang negatif Ya Selalu berakhir dengan sesuatu hal yang negatif Teman-teman Mengapa aku katakan demikian Ya Karena disini ada justice Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan Tentang sebuah kemenangan Ya Dan sebuah pencapaian besarlah Yang memang aku rasa Dan aku lihat disini akan terjadi Teman-teman Dari mana ini datangnya teman-teman Ya tentunya dari sini Ini adalah energi perjuangan kamu Ya Kemudian ini adalah energi konsisten kamu Selama ini teman-teman Kerja keras kamu Sehingga pada akhirnya Kamu akan benar-benar memperoleh Ya Dan mencapai sebuah tujuan terbesar Yang selama ini kamu inginkan Teman-teman Dan tentunya kamu akan terlepas Dari semua pelengguh dan masalah-masalah kehidupan yang tidak baik Kemudian Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi Finansial ekonomi teman-teman Cancer di hari ini Nah Pada kartu yang pertama teman-teman Disini ada Dead Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi Finansial ekonomi teman-teman Cancer Dead Yang berarti Adalah sebuah kematian Memang teman-teman Tetapi Aku melihatnya disini Dead adalah sesuatu hal yang Amat sangat positif sih Ya Mengapa aku katakan demikian teman-teman Karena Memang kalau berbicara masalah historis Aku akui Kondisi keuangan kamu Dibukan kemarin teman-teman Ya Ya cukup mengkhawatirkan Ya Karena begitu banyak masalah Dan problem keuangan kamu Yang sangat tersulit Dan bahkan Pada masa ini aku melihat Kamu benar-benar Terpuruk teman-teman Tidak ada seorang pun yang Mau membantu kamu Ya Mau menolong kamu Dan disini juga Kamu benar-benar dituntut Untuk bisa bagaimana caranya Kamu harus berdiri Ya Kamu harus bisa berdiri sendiri Teman-teman Nah Kembali lagi Mengapa aku katakan Ini adalah sebuah kartu yang positif Ya Karena Segala sesuatu hal-hal yang negatif Ya Sebuah permasalahan-permasalahan yang aku katakan sebelumnya Itu semua akan segera berakhir Teman-teman Ya Sebuah transisi kehidupan baru akan dimulai Artinya Kamu akan memperoleh sebuah kondisi keuangan Yang akan mulai lancar Dan akan mulai stabil Nah Hadirnya kartu kedua ini Ten of Cups Aku rasa semakin meyakinkan aku nih Ya Tentang sebuah transisi kehidupan baru kamu Yang akan segera Kamu rasakan dalam waktu dekat Teman-teman Mengapa aku katakan demikian? Karena Di sini aku melihat ada sebuah pencapaian sih Ya Pencapaian kamu Keberhasilan kamu Ya Baik di dalam mungkin Kehidupan rumah tangga Berkeluarga Teman-teman Ataupun Di dalam Sebuah bisnis Pekerjaan kamu Yang dimana segala sesuatunya tersebutlah Yang akan membawa sebuah Keberkahan dan pencapaian terbesar Yang akan dialami Dan akan dirasakan oleh teman-teman cancer Sehingga Inilah yang akan membuat kondisi keuangan kamu Benar-benar sangat lancar Teman-teman Oke Dan bahkan Ini bisa Membuat kehidupan kamu Mungkin kemarin Ya Karena adanya sebuah masalah Kamu terjebak dengan hutang-hutang Ya Ataupun hal-hal yang lain Sehingga di sini Aku memprediksi Bahwa hutang-hutang kamu Berpotensi akan lunas Teman-teman Dan di sini Kamu harus lebih Percaya diri Untuk menyambut kehidupan masa depan Yang lebih baik Teman-teman Jangan terus menerus Kamu terlarut Di dalam sebuah masalah dan masalah Inilah waktunya Bagi kamu untuk bangkit Inilah waktunya Bagi kamu untuk menunjukkan Kepada mereka Teman-teman Gunakan intuisi kamu yang baik Sebuah Pengalaman Kemudian sebuah potensi Kemampuan terbaik kamu Teman-teman Sehingga Dari situlah Aku melihat memang Sebuah pencapaian Akan membuat kondisi Keuangan kamu Di pekan ini Ataupun hingga Akhir April ini Akan Terus membaik Oke Maka Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer Kamu harus bersyukur Dan kamu harus segera Klaim energi Yang sangat positif tersebut Kemudian Pada poin terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer Di hari ini Dan aku akan langsung Ambil Tiga kartu sekaligus Teman-teman Nah Disini aku sudah punya Tiga kartu Yang pertama ada Fake of Pentacle Queen of Pentacle Dan Seven of Cups Ya Sebenarnya Ketiga-tiganya Ya Memiliki sebuah energi Yang sangat positif Oke Aku akan mulai Jika ketiga kartu Ini aku fokuskan Untuk kehidupan Asmara teman-teman Cancer yang saat ini Sudah berumah tangga Terlebih dahulu Teman-teman Oke Dari kedua kartu ini Cukup terlihat Ya Adanya sebuah kondisi Keuangan yang akan Lancar Yang sangat berlimpah Bahkan teman-teman Ya Ada sebuah kondisi Kehidupan yang Bisa aku katakan Ini lebih mengenai Tentang sebuah mimpi sih Harapan kamu Untuk bisa Sukses Untuk bisa berhasil Ya tentunya Sukses dan berhasil Dalam kehidupan Rumah tangga Teman-teman Kamu ingin kehidupan Rumah tangga kamu Ya ada mayam ya Dijauhkan dari semua Masalah-masalah Pihak ketiga Ya Dan segala sesuatunya Yang bersifat negatif Kemudian juga Ada sebuah Impian untuk Sukses di dalam Hal karir Pekerjaan Ya usaha Dan bisnis Sehingga Itu semua Akan membuat Kehidupan kamu Berubah Ya Secara kondisi Kehidupan sosial Teman-teman Dan Apa yang terlihat Dari ketiga kartu ini Teman-teman Aku melihatnya Ya Kamu benar-benar Berpotensi Akan mendapatkan Kedua-duanya Sekaligus Ya Sehingga Untuk teman-teman Yang memiliki Jodha cancer Yang sudah Berumah tangga Ini adalah Salah satu Bentuk keberkasi Ya Yang akan kamu Dapatkan Setelah Fitri ini Memang teman-teman Oke Kemudian Berikutnya Kita akan melihat Kondisi Kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang Berpacaran Wow Pada kartu yang pertama Disini ada Fake of Cups Kemudian Ace of Wands Dan The Fool Teman-teman Ketiga kartu ini Adalah sebuah Kartu Yang sangat Sangat Positif Mungkin Bisa aku katakan Tidak kalah Positifnya Ya Dari teman-teman Cancer Yang Saat ini Sudah Berumah tangga Teman-teman Kamu akan menemukan Sebuah kehidupan Yang Bisa aku katakan Ya Sangat terbaik Juga sih Ya Mengenai tentang Hubungan asmara kamu Aku melihat Aku rasa Tidak ada yang harus kamu Ravukasi Terhadap sebuah Komitmen Ya Dari pasangan kamu Teman-teman Mengapa aku katakan Demikian Karena di masa ini Aku melihatnya Bahwa Ya Pasangan kamu cukup Berkomitmen Dan ada sebuah Impian Memang harapan baru Ya Pasangan kamu Ataupun kamu Ingin Membuat Ataupun ingin Segera Bisa mungkin Mengakhiri ini Ya Masa berpacaran kamu Untuk lebih serius Lagi teman-teman Mungkin kamu ingin Segera bisa Menikah Bahkan di tahun ini Teman-teman Nah Apa yang menjadi Keinginan kamu disini Aku rasa itu semua Akan terwujud Teman-teman Ya Karena disini aku melihat Ada sebuah Transisi kehidupan baru Yang akan dimulai disini Kemudian ada sebuah Pencapaian Dan disini Aku melihat Ada sebuah Ya Sebuah bentuk harapan Yang terwujud Oke Kemudian Berikutnya Kita akan melihat Kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang Jomblo Single month Dan single death Wow Lagi Lagi dan lagi Ya Aku melihat Memang Mengenai tentang Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Cancer Aku melihat Di pekan ini Ataupun Di bulan April ini Teman-teman Kamu begitu banyak Sekali ya Berpotensi akan Menemukan sebuah Kebahagiaan Ya Kebahagiaan Di dalam kehidupan Rumah tangga Perpacaran Dan bahkan Kebahagiaan Yang akan kamu dapatkan Disini teman-teman Ya Ini juga Mengenai tentang Pasangan hidup Yang akan Segera Kamu temukan Ya Dalam waktu dekat ini Aku melihat Ada seseorang yang Benar-benar serius nih Teman-teman Kepada kamu Dan bahkan mungkin Selama ini Dia sudah Memikirkan kamu Ataupun selama ini Dia sudah Menargetkan kamu Teman-teman Ya Mengincar kamu Menginginkan kamu Untuk menjadi pasangan Untuk menjadi pasangannya Tetapi mungkin Lama ini Karena kamu sudah Memiliki pasangan Begitu pula dengan dia Teman-teman Sehingga Ya ada sebuah Perasaan yang masih Tertunda Teman-teman Dan saat ini Di saat posisi kamu Memang sedang single Kemudian dia juga Aku melihat sedang single Sedang sendiri Teman-teman Sama-sama sendiri Sehingga Aku melihat Ada kesempatan Bagi dia nih Ya untuk datang Segera Ya menunjukkan langsung nih Keseriusannya Teman-teman Kepada kamu Dan disini ada Five of Cups Ini adalah sebuah kartu Yang menunjukkan bahwa Kamu akan bangkit sih ya Kamu akan berhasil Move on Teman-teman Dari kehidupan asmara Ataupun rumah tangga Yang pernah Kamu jalani disini Karena aku melihat disini Ya kamu Sedang benar-benar Terpuruk nih Ya Merasakan sebuah Kekecewaan Dari kehidupan Yang pernah Kamu alami Teman-teman Kehidupan asmara Ataupun rumah tangga Pastinya Oke kemudian Yang terakhir Kita akan melihat Kondisi kehidupan Asmara teman-teman Cancer Yang saat ini Sedang PDKT Ya Ataupun saat ini Sedang dekat Dengan seseorang Nah Aku melihat Dari ketiga kartu ini Teman-teman Mohon maaf nih Ya Aku rasa memang Disini kamu harus Waspada Dan berhati-hati Kepada dia Seseorang yang Saat ini Sedang dekat Dengan kamu Teman-teman Ya Artinya Aku melihat Sebuah potensi Yang sangat Begitu besar Ya Ada sebuah Kekecewaan Yang pada akhirnya Akan kamu rasakan Jika kamu mencari Sebuah hubungan Asmara dengan dia Memang mungkin Awalnya dia bisa Memberikan sebuah Perhatian yang Lebih kepada kamu Teman-teman Ya Sebuah perhatian Kasih sayang Ya Dan segala sesuatulah Yang mungkin Kamu inginkan Ya Saat ini Tetapi Aku melihat memang Ini lebih cenderung Terhadap sebuah Pemanfaatan Yang bakal terjadi Teman-teman Ya Dan disini Aku melihat Juga kamu sepertinya Sangat berharap Kepada dia Ya Kamu berharap Besar kepada dia Bahwa dia bisa Menjadi pasangan kamu Teman-teman Nah Mengapa aku katakan Kamu harus berhati-hati Ya karena Disini Lagi dan lagi Aku melihat Kamu akan kembali Mengalami sebuah Kegagalan dan Kekecewaan Di dalam kehidupan Asmara Teman-teman Sehingga apa yang harus Kamu lakukan Tentunya disini Kamu harus bisa Lebih selektif Dan berhati-hati Kepada dia Teman-teman Jangan mudah Terpercaya Terperdaya Teman-teman Oleh semua Ucapan-ucapan Dan janji-janji Manis yang dia Sampaikan kepada diri Kamu nih Ya mungkin Ya kamu hanya Sebatas Ya jika dia bisa Memberikan hal yang terbaik Ya kamu menerima Teman-teman Oke Tapi mungkin Kamu harus bisa Benar-benar Membatasi diri Kamu nih Ya sebuah Proses pengenalan Secara lebih Mendalam Aku rasa ini Sangat penting Kamu lakukan Teman-teman Agar Pada akhirnya Kamu tidak kembali Mengalami sebuah Gagalan dan Kekecewaan Pasti Kamu juga ingin Hidup bahagia Dan tidak ingin Kembali gagal Teman-teman Nah itulah Maksud bahwa Kamu harus bisa Lebih Berhati-hati Teman-teman Dan kemudian Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan Dari teman-teman Cancer di hari ini Nah yang pertama Ada tanggal 6 Kemudian Tanggal 14 Next Tanggal 31 Kemudian Tanggal 21 Tanggal 13 Tanggal 23 Kemudian Tanggal 26 Tanggal 15 Tanggal 16 Tanggal 4 Tanggal 2 Dan yang terakhir Teman-teman Disini ada tanggal 27 Maka aku rasa Inilah ratingan Untuk teman-teman Yang memiliki jodhia cancer Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap Bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Selamat pagi dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!